Intro Babi guling merupakan salah satu jenis makanan khas Bali yang dibuat dengan cara dipanggang Untuk menambah rasa lezat dalam perut babi biasanya dimasukkan bumbu khas Bali bernama bumbu basa genep Bagi sebagian besar penikmat olahan daging babi, salah satu bagian terpaporit dari babi guling adalah bagian kulitnya Untuk menikmati olahan daging babi, di Bali sudah banyak warung nasi babi guling yang menjual aneka jenis olahan daging babi Nah buat kalian pecinta olahan daging babi yang saat ini ada di Bali dan ingin menikmati nasi babi guling Berikut saya akan rekomendasikan 6 warung makan nasi babi guling di Bali yang memiliki cita rasa bumbu yang khas dengan kulit babi gulingnya yang super crispy Tentunya dengan harga yang terjangkau Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan subscribe hingga nanti mencapai 1 juta subscriber Ingat, subscribe tuh aluhankan meju bro, sengkewah cara ngai video nih Nggak usah berlama lagi, langsung saja kita lelelelelelelelelelelelelelelele, let's go 1. Babi Guling Kak Gading Tempat pertama yang akan saya rekomendasikan khusus buat kalian pecinta olahan daging babi adalah warung Babi Guling Kak Gading yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan, Kota Denpasar Terdapat berbagai olahan daging babi yang dihidangkan dalam menu nasi babi guling Seperti lawar, sate, gorengan babi, kerupuk babi, kulit babi, kuah aris dan aneka sambal Saya yang pernah makan kesini tahu bagaimana cita rasa makanan olahan babi di tempat ini Yang paling favorit adalah sate dan kuah arisnya Proporsi nasi babi guling di tempat ini dihargai mulai dari 15.000 hingga 25.000 rupiah Nah buat kalian pecinta olahan daging babi yang saat ini berada di kota Denpasar dan bingung mencari tempat makan Warung nasi babi guling Kak Gading ini bisa kalian coba ya 2. Babi Guling Pak Kecap Tempat kedua yang saya rekomendasikan adalah warung nasi babi guling Pak Kecap Yang terletak di Sibang Gede Kabupaten Badung Sama seperti tempat sebelumnya, dalam menu nasi babi guling di tempat ini terdapat berbagai olahan daging babi Beberapa seperti oret, gorengan babi, babi sisit, lawar, kulit babi, kuah aris dan aneka sambal Saya yang juga pernah makan kesini tahu cita rasa makanan di tempat ini Yang paling favorit adalah rasa oret dan sambal parutan kelapa goreng yang dicampur dengan kulit babi Proporsi nasi babi guling di tempat ini dihargai mulai dari 15.000 sampai 30.000 rupiah Nah buat kalian pecinta olahan daging babi yang saat ini ada di Badung Khususnya di Sibang Gede yang bingung mencari tempat makan nasi babi guling Kalian bisa coba datang kesini ya 3. Babi Guling Winia Tempat selanjutnya yang saya rekomendasikan adalah warung nasi babi guling Winia Yang terletak di Banjar Selingsing, Keramitan Tabanan Dalam menu nasi babi guling di tempat ini juga terdapat berbagai olahan daging babi Beberapa seperti lawar, babi sisit, babi goreng, sambal, kulit babi dan kuah balung Saya yang sempat meliput ke tempat ini selain melihat langsung proses pembuatannya Juga berkesempatan mencicipi berbagai olahan daging babi Dan menu yang paling favorit menurut saya adalah kuah balungnya Cita rasanya benar-benar khas Proporsi nasi babi guling di tempat ini dihargai mulai dari 15 hingga 25 ribu rupiah Nah, buat kalian pencita olahan daging babi yang saat ini berada di tabanan Dan bingung mencari tempat makan nasi babi guling Kalian bisa coba datang ke tempat ini ya 4. Babi Guling Menrebo Masih di tempat yang sama yaitu di Banjar Selingsing Kerambitan Tabanan Tepatnya di sebelah barat babi guling menia terdapat babi guling menrebo Bobot babi yang diguling di tempat ini mencapai 80 kg Babi guling biasanya dipajang di atas lapak dagangan menrebo Saya yang sempat meliput ke tempat ini selain melihat langsung proses pembuatannya Juga berkesempatan mencicipi berbagai olahan daging babi Seporsi menu nasi babi guling terdapat berbagai olahan daging babi Seperti lawar, babi goreng, kulit babi, sambal, dan kuah balung Dan olahan babi yang paling favorit menurut saya adalah kulit babi gulingnya yang super kriuk banget Proporsi nasi babi guling di tempat ini dihargai mulai dari 15-25 ribu rupiah Nah, buat kalian pencinta olahan daging babi yang ingin makan ke tempat ini Sepertinya harus melihat hari dulu Karena tempat ini hanya memilih buka pada hari Rabu dan hari Jumat 5. Babi guling Buari Dari Tabanan kita lanjut ke Gianyar Dan tempat makan nasi babi guling yang saya rekomendasikan adalah Warung Makan Nasi Babi Guling Buari Yang terletak di Pasar Payangan Saya yang sempat meliput ke rumah Buari yaitu di Menyerbukian Payangan Dan berkesempatan melihat dan mencicipi langsung olahan daging babinya yang baru selesai diguling Dari beberapa menu olahan babi yang saya coba Yang paling favorit adalah kulit babi guling dan lawarnya Kulit babi gulingnya super duper kriuk Akan lebih nikmat jika disantap berbarengan dengan sambal basa genepnya Kemudian rasa lawarnya paling juara menurut saya Rasa sambal seru pada lawar sangat menonjol Proporsi nasi babi guling di tempat ini dihargai mulai dari 20-30 ribu rupiah Buat kalian yang ingin menikmati nasi babi guling Kalian bisa coba datang ke warung nasi babi guling Buari ini Sampai dengan saat ini warung nasi babi guling Buari memiliki 9 cabang Kalian bisa cek cabang yang terdekat dengan tempat kalian via google map ya guys 6. Babi guling Biang Adi 1 Tempat terakhir yang saya rekomendasikan adalah babi guling Biang Adi 1 Yang terletak di pasar Senggol Belakiu Dalam porsi nasi babi guling di tempat ini juga terdapat aneka olahan daging babi Seperti lawar, oret, kulit babi, babi sisit, babi goreng, dan kuah balung Olahan daging babi yang paling favorit menurut saya adalah kulit babi guling dan kuah balungnya Kulit babi guling paling enak dimakan berbarengan dengan 3 jenis sambal yang disediakan Yaitu sambal basa genep, sambal cabai, dan sambal seru Sementara kuah balungnya memiliki cita rasa yang khas dan otentik dengan campuran rempah dan bumbu yang pas Proporsi nasi babi guling di tempat ini dihargai mulai dari 15-25 ribu rupiah Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 4 sore Buat kalian yang pengen makan nasi babi guling yang fresh saat sore hari Kalian bisa coba datang ke warung babi guling Biang Adi 1 ini ya Demikian video untuk kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat Berhenti mencela dan mari berkarya Dukung terus kuliner Bali Sampai jumpa di video berikutnya dan see you Jangan lupa like dan share video ini